The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, The B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Mah, kenapa sih kakak sekolah minggu bilang kita harus taat kepada Tuhan? Hmm, taat itu indah mentari, kok bisa? Iya, ketika kita taat artinya kita mengikuti pikiran Tuhan Tuhan berpikir bagaimana supaya mentari bahagia, tidak celaka, dan aman Contoh, supaya aman di jalan, kita memakai seatbelt Kalau tidak pakai seatbelt, nanti ketika mama menginjak rem mendadak, mentari bisa terkental Iya, ma, iya, aku paham sekarang Adik-adik, Bapak Nuh adalah seorang yang taat kepada Tuhan Dan benar, hanya Bapak Nuh dan keluarganya yang selamat di dalam bahtera ketika banjir besar melanda Nah, adik-adik, sekarang bisikan kepada mama dan papa Dan katakan, taat itu indah mama Dan kepada papa, taat itu indah papa Dan juga, mama papa jangan khawatir ya Yuk, adik-adik, kita sekarang mulai taat kepada mama, papa Terutama kepada Tuhan Yesus Dan juga, kita nggak boleh khawatir Seperti yang tertulis di dalam Alkitab dari 1 Petrus 5 ayat 7 Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya Sebab ia yang memelihara kamu Adik-adik, mari kita berdoa Tuhan Yesus, tolong aku menjadi anak yang baik Dan taat kepadamu Juga, taat kepada mama, papa Dan ajarkan kami supaya tidak khawatir Terima kasih Tuhan Yesus Amin